bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang youtube marketing mohon maaf sebelumnya agak lama off ya gak bikin video karena seminggu ini kondisi lagi kurang sehat lagi apa namanya kemarin demam tinggi makanya kalau teman-teman denger suara saya sekarang ini di video ini mungkin teman-teman bisa membedakan ya suaranya agak bindeng sekarang ini dan kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada kesibukan dimana kami ikut pelatihan dan juga uji kompetensi profesional mentor dan bisnis coach pendamping UMKM alhamdulillah diberikan kelancaran dan lolos begitu ya oke langsung aja teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal di video ini insya Allah saya akan sharingan ke teman-teman tentang youtube marketing tadi ya youtube marketing ini menarik ya teman-teman jadi saya mempelajari youtube marketing ini pertama kali ketika saya kuliah teman-teman saat itu 2015 di kampus alhamdulillah saya sudah dapat ilmu youtube marketing ini dan ilmu ini sangat mudah teman-teman untuk kita praktekan dimana kita bisa dapat cuan dari youtube teman-teman jadi untuk dapat cuan dari youtube itu tidak hanya dengan menjadi youtuber ya kita bisa jadi youtube marketer gitu bisa jadi youtube marketer jadi kita menjalankan youtube marketing begitu apa sih youtube marketing gimana cara menjalankannya dari mana uangnya nanti kita bahas dari sini ya jadi bahkan kalau teman-teman mau gitu ya belajar satu skill ini aja teman-teman bisa menetapkan target misalnya teman-teman ingin penghasilan berapa kemudian teman-teman benar-benar berusaha mengejar dengan ini itu insya Allah bisa begitu ya alhamdulillah teman-teman 2015 ketika saya belajar di kampus itu waktu itu dosen saya langsung mengajak saya untuk praktek ya kami di kelas itu langsung praktek dan hasil praktek kami ketika itu 2015 sampai hari ini itu masih terus menghasilkan menghasilkan leads ya walaupun kami udah gak jual produknya tapi leadsnya masih terus masuk mungkin kalau kami masih jual produknya kami bisa dapat cuan dari sana gitu oke dan untuk menjelaskan youtube marketing ini ini nanti gak cukup satu video jadi saya akan buatkan playlist buat teman-teman silahkan nanti tonton playlistnya videonya urut ya dari video pertama kedua dan seterusnya gambaran besarnya secara umum nanti di playlist itu di playlist sharing tentang youtube marketing ini saya akan share ke teman-teman tentang apa itu youtube marketing nanti ada penjelasannya kemudian juga teknis youtube marketingnya bagaimana menjalankannya dan monotest atau jalan dapat cuan dari ilmu atau skill youtube marketing ini dimana gitu bagaimana semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman nanti juga bisa dapat rezeki yang berkah berlipah dari jalan ini gitu oke langsung aja ya teman-teman kita mulai di video pertama ini saya akan jelaskan ke teman-teman apa itu youtube marketing langsung aja youtube marketing itu salah satu cara dapet cuan dari youtube tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman ya salah satu cara dapet cuan dari youtube jadi kalau teman-teman tahu mungkin banyak orang dapet cuan dari youtube itu ketika mereka jadi youtuber ketika mereka jadi youtuber nah masalahnya tidak semua orang jadi youtuber tidak semua orang bisa jadi youtuber karena untuk jadi youtuber itu kita butuh apa bikin konten yang yang cocok dengan audien yang kita inginkan kemudian kita perlu apa itu namanya menunggu gitu ya menunggu sampai punya 4000 jam tayang 1000 subscriber begitu dan kalau teman-teman tahu ya 2015 itu saya sudah main youtube sebenarnya 2016 2017 dan sampai sekarang saya masih main youtube tapi dari dulu saya sudah dapat cuan jalannya adalah youtube marketing baru-baru ini aja 2021 ini saya main youtube nya beda dengan biasanya kalau biasanya saya youtube marketer 2021 ini saya nyoba untuk katanya gitu ya jadi youtuber nah jadi isi content sharing begitu ternyata teman-teman setelah saya monetize channel saya yang bisa adsense ini sebulan itu walaupun kemarin saya rutin ya sehari upload satu video begitu itu cuannya tidak segede saya yang ini main youtube marketing begitu cuan saya satu bulan dari adsense itu nominalnya sama dengan satu kali closing dari youtube marketing nah itu loh teman-teman jadi menariknya youtube marketing itu disitu oke nah cara dapat cuannya dari mana ini jelasnya adalah dari profit jualan jadi kita nanti akan menjual disini youtube marketing itu kita menggunakan youtube untuk menjual untuk menjual atau untuk memarketingkan lah begitu kemudian youtube marketing itu jadi youtube marketing itu adalah kegiatan marketing yang memanfaatkan platform youtube dimana kegiatan itu nanti akan mendatangkan calon pembeli produk barang atau produk jasa kita jadi ini cocok untuk produk barang maupun produk jasa gitu teman-teman oke kalau teman-teman tidak punya produk barang misalnya kesulitan menemukan produk barang dan teman-teman punya satu skill skill apapun itu misalnya skill service komputer skill apa itu namanya rakit komputer atau skill yang lainnya misalnya skill benerin AC skill bikin apa itu namanya tanaman lidah buaya misalnya dan sebagainya bikin tanaman nanam ya nanam lidah buaya dan sebagainya nah skill itu bisa teman-teman jual gitu kan dengan apa misalnya yang apa itu namanya tadi teman-teman bisa nanam lidah buaya itu teman-teman bisa menawarkan bisa memarketingkan kelas atau pelatihan menanam budidaya atau apa itu istilahnya lidah buaya nah begitu emang ada peminatnya nah nanti di riset ya nanti ada ada stepnya teknisnya ada saya jelaskan disini gitu kalau gak punya produk barang lagi misalnya teman-teman bisa tadi service motor service mobil yaudah itu teman-teman bisa jual pakai youtube marketing ini atau teman-teman nanti juga ada jalan lain dimana teman-teman bisa tetap dapat cuan walaupun gak punya barang gak punya jasa hanya bermodalkan ilmu atau skill youtube marketing ini emang bisa mas nanti teman-teman ikuti terus videonya sampai belakang playlistnya sampai belakang maka buat teman-teman yang belum subscribe video ini channel ini silahkan subscribe dulu ya gitu oke kemudian youtube marketing ini punya kelebihan ya teman-teman kelebihannya ada 4 disini yang pertama youtube marketing itu gratis ya alhamdulillah teman-teman 2015 2016 saya mulai menggunakan youtube marketing dan beberapa video saya yang saya posting tahun itu 2015 2016 itu sampai hari ini masih ada dan buat channelnya gratis posting videonya gratis bikin videonya gratis semuanya gratis sampai hari ini dan posting sekali itu mendatangkan pembeli berkali-kali alhamdulillah gitu teman-teman kemudian selain gratis ini juga youtube marketing ini bisa double traffic double traffic dari mana double traffic pertama dari youtube itu sendiri karena ada orang-orang yang membuka aplikasi youtube mereka mencari sesuatu begitu itu jadi traffic pertama kemudian yang kedua video-video yang kita upload di youtube itu juga bisa muncul di google teman-teman mudah muncul di halaman satu google nah ini juga jadi satu traffic dan traffic di google kan saat ini masih traffic terbesar begitu ya di internet nah jadi ini satu keuntungan buat kita dimana traffic ini double traffic ini bisa ini nanti bisa untuk sumber traffic toko online kita atau marketplace kita kalau kita punya toko di marketplace shopee, tokopedia bukalapak, lazada ya misalnya kita pengen lebih rame tokonya itu kita bisa promosi di youtube nanti diarahkannya ke marketplace kita atau juga traffic ke website kita buat teman-teman yang produknya jasa mungkin pengen menjelaskan apa itu namanya jasanya di website terlebih dahulu nah disitu teman-teman bisa mengarahkan calon pembeli yang mereka berasal dari youtube atau dari google itu ke website kita jadi website kita trafficnya naik marketplace kita trafficnya naik toko online kita trafficnya naik WA kita listnya nambah banyak nah ini sumber-sumber cuan kita dimana ini ilmunya nanti sangat simple teman-teman ya sangat simple mudah banget teman-teman nanti bisa ikuti bahkan kita tanpa perlu pinter bikin video tanpa perlu pinter editing video nah nanti teman-teman tetap bisa dapat cuan dari sini oke sampai disini dulu penjelasannya saya langsung kasih contoh ya ke teman-teman misalnya nih teman-teman buka google kemudian teman-teman ketikkan ini produk jasa ya jasa wedding organizer organizer islami surabaya silahkan teman-teman cek ya nanti di laptop teman-teman sendiri di handphone teman-teman nah disini teman-teman lihat ada satu saya menyebutnya baliho online ya satu video di youtube dari youtube masuk ke halaman satu google dimana ini dia uploadnya 20 desember 2020 berarti udah satu tahun dan ini gratis teman-teman masih nongol di halaman satu google sampai hari ini ya ini produk jasa bayangkan ini sekali closing aja udah berapa dan kalau dia ada di halaman satu begini kemungkinan dia mendatangkan traffic ke website kita atau ke WA kita disini kan ada nomor WA nya itu tinggi teman-teman begitu ya ini sekali closing aja udah gede kan cuannya ini wedding organizer kemudian ada lagi motivator muslim muda ini dari 2017 kalau tidak 2016 ini 2016 ya teman-teman alhamdulillah ini video profil saya masih ada disini ada dua video teman-teman saya lihat ya alhamdulillah kemudian lagi misalnya produk barang apa mas jasa dulu satu lagi kursus komputer untuk perkantoran di ngawi ya kita lihat teman-teman nah disini juga ada video ini punya kami juga ya teman-teman nah jadi banyak banget apa itu namanya portfolio kami untuk memasukkan untuk memunculkan apa itu namanya produk atau jasa kami di halaman satu google kemudian lagi yang produk barang apa produk barang itu misalnya adalah distributor distributor gamis anak perempuan sidorjo oke enter nah teman-teman bisa lihat disini oke disini lagi-lagi video youtube ya seperti itu oke jadi ini yang akan kita lakukan kita akan buat video-video sederhana seperti ini dimana ini untuk apa itu namanya tadi kita dapat cuan dari youtube tanpa harus nunggu bisa adsense dan sebagainya oke sip ya teman-teman sampai ketemu di video berikutnya semoga cukup jelas tentang youtube marketing ini nanti habis ini saya akan sharingkan ke teman-teman teknisnya bagaimana kita menjalankan youtube marketing dan nanti bagaimana menggunakan robot youtube marketing automationnya gitu oke tanpa robot juga bisa jadi teman-teman yang mungkin belum beli robotnya tetap bisa nyimak video ini ikuti aja videonya insya Allah kami niatkan saya niatkan untuk sharing ke teman-teman semoga ini bisa jadi jalan rezeki buat teman-teman semuanya gitu sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati